Saudara-saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kebijakan populis lagi-lagi terbukti selalu sukses mengambil hati atau bahkan suara pemilih dalam sebuah pertarungan politik. Kalau di Indonesia kata-kata gratis di pemilu kemarin jadi komoditas unggulan di Amerika adalah kata potongan pajak. Kebijakan populis milik Donald Trump dari Partai Republik seperti diskon pajak, penurunan pajak ampuh merebut suara pemilih. Lawan Trump yang bertolak belakang yaitu Kamala Harris dari Partai Demokrat tertinggal perolahan suara. Harris mengambanyakan kebijakan tidak populis saudara yaitu kenaikan pajak orang kaya dan perusahaan untuk membiayai keadilan sosial. Kami beri disclaimer ini masih angka sementara ya. Dan bersumber dari AP sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat per 7 November 2024. Harris meraih 226 electoral votes, sedangkan Trump meraih 295 electoral votes. Kita dengar deklarasi kemenangan Trump berikut ini. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day, I will be fighting for you. And with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to do. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani berharap posisi unggul Donald Trump di Pilpres 2024 bisa membawa dampak baik bagi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Rosan akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama perjalanan kuat negeri, salah satunya berurusan dengan ekonomi. Dan tentunya diharapkan dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi. Saya bersama-sama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana, kita juga akan terus memperhatkan hubungan antara US dan Indonesia juga. Nah sekarang kita ke data IHSG saudara, bagaimana respon market atas keunggulan Trump di Pilpres Amerika Serikat. Dalam satu hari, investor asing menjual 1 triliun lebih aset mereka di pasar saham Indonesia. IHSG ditutup terkoreksi 1,44% atau 108 poin ke 7.383. Seperti yang Anda lihat di layar, ini grafiknya turun ya, di pasar saham Indonesia melemah. Berbeda dengan IHSG saudara, Wall Street justru berpesta pora. Dow Jones melonjak 3,5%, indeks S&P 500 naik 2,5% dan Bursa Teknologi Amerika Serikat, Nasdaq hampir naik 3%. Semua mencetak rekor kenaikan. IHSG tidak diajak pesta kemenangan Donald Trump. Nah kemudian gimana dengan rupiah? Kita ke data selanjutnya. Ketika ada dana asing dalam jumlah besar yang keluar dari bursa dalam satu hari, indikator yang paling pertama dilihat memang rupiah. Nah dolar juga ikut berpesta atas kemenangan Trump. Dari grafis ini saudara tergambar bahwa rupiah mendekati level 16 ribu per dolar. Nah ini semoga tidak sampai tembus 16 ribu ya, tetapi rupiah ini gak sendiri. Karena kemenangan Donald Trump membuat dolar menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Indeks dolar atau DXY sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat berada di titik 105, grafiknya naik seiring penambahan suara elektoral Donald Trump. Indonesia masih berharap ada dampak positif jika Trump benar-benar menang. Tetapi di satu sisi saudara, ekonomi Indonesia juga harus tetap waspada. Trump ini hobinya proteksi dagang, getok tarif barang Tiongkok lebih mahal. Nah ujung-ujungnya Indonesia ini juga kena dampak. Apa sih visi dan resiko saat Donald Trump menang? Kita ke data berikutnya. Nah ini dia nih. Apa visi Donald Trump ketika menjadi Presiden Amerika Serikat? Yang paling terkenal adalah ini, Tax Cut and Job Act di tahun 2017. Nah saat itu Trump juga memangkas pajak korporasi dari 35% menjadi 21%. Ada potensi Trump kembali melakukan pemotongan pajak tambahan untuk merangsang investasi, bisnis, dan daya beli masyarakat Amerika Serikat yang sedang terpuruk. Di kemenangan hampir 8 tahun yang lalu, make America great again. America first adalah moto Trump, arahnya proteksionisme dagang. Trump mau melindungi industri dalam negeri Amerika dan menekan defisit perdagangan, terutama dari negara pesaingnya yaitu Tiongkok. Nah bisa jadi barang asal Tiongkok akan kena getok lagi dengan tarif yang lebih mahal. Trump juga dikenal dengan pro bunga rendah, ini dia saudara, untuk memantik daya beli dan juga ekonomi Amerika Serikat. Tetapi dari semua kebijakan ini, ada resiko yang besar, yang menghadang, yaitu inflasi. Tarif impor menyebabkan kenaikan harga di level konsumen yang lebih tinggi. Diskon pajak juga berpotensi menyebabkan pemerintah Trump akan menderita defisit anggaran. Kalau pakai data Moody's Anality, defisit anggaran bisa sampai 7,5 triliun dolar Amerika Serikat. Ini beresiko juga pada shutdown perkantoran pemerintah karena gak ada dana. Trump menang denderang perang dagang dengan Tiongkok ditabuh. Kita ke data selanjutnya. Apakah dunia akan mengalami masa-masa sebelum 4 tahun lalu? Nah Trump kerap berseteru dengan Presiden Tiongkok yaitu ini dia, Xi Jinping. Trump mau kesepakatan perdagangan bilateral dan pengaturan multilateral skala besar yang cocok dengan Amerika. Amerika memang terbuka untuk bisnis, tetapi dengan aturan main yang dibuat oleh Amerika sendiri. Nah Trump bilang di tahun 2017, di APEC 2017, Trump bilang WTO tidak akan berfungsi dengan baik selama anggotanya tidak menghormati aturan-aturan yang dibuat. Dia juga mengeluhkan ketimpangan dagang. Amerika merasa menderita sendirian dengan menurunkan tarif barang masuk. Sedangkan negara lain tidak melakukan hal yang sama. Indo-Pasifik menjadi cara pandang Trump dalam geopolitik Amerika di Asia. Apa kata Presiden Tiongkok, Xi Jinping kala itu? Nah kalau pakai bahasa sederhana, ya Amerika gak bisa pakai aturan main sendiri lah kalau petanya adalah mekanisme pasar global. Globalisasi tidak bisa diubah. Xi Jinping juga mendukung konsep perdagangan multilateral karena lebih adil bagi negara-negara tertinggal. Mekanisme pasar juga dianggap mampu menggairahkan investasi internasional. Gitu singkatnya. Meski kalau dibedah sodara, banyak banget ya kebijakan ekonomi yang perlu dimitigasi oleh Indonesia atas risiko dampaknya.